Olah Ramlan mengungkap perbedaan perlakuan anaknya Saint Michael Alexander dengan Fadel Bajida kepada Nikita Mirzani. Menurut Olah Ramlan, selama anaknya pacaran dengan Loli tidak ada masalah dengan Nikita Mirzani. Olah Ramlan pun menilai dari perkembangan selama ini perilaku anaknya beda dengan Fadel Bajida dalam menghadapi Nikita Mirzani. Hingga Olah Ramlan merasa terkejut dengan perbedaan Loli saat ini dibandingkan dengan ketika dia masih menjalin hubungan dengan Saint. Menurut Olah, Loli adalah sosok yang lembut dan sopan. Ia mengenal bagaimana Nikita Mirzani juga sangat menghargai Saint kala itu. Saat itu Nikita sangat menghargai Saint. Ketika Saint datang ke rumah Loli, itu benar-benar dia samperian, ucap Olah Ramlan. Menurut Olah, sikap baik Nikita Mirzani kepada Saint saat itu tidak lepas dari fakta bahwa Saint juga memperlakukan Nikita dengan penuh hormat. Aku bilang Saint jangan lupa itu yang paling penting adalah memperlakukan orang tuanya, pacarmu. Jadi lebih baik ya, tambahnya. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada masalah personal antara dirinya dengan Nikita Mirzani, bahkan hubungan mereka baik-baik saja. So far sih aku dan Nikita enggak ada masalah, dengan Loli pun juga tidak ada masalah, umkapnya. Namun, Olah merasa kecewa dengan perubahan sikap Loli belakangan ini. Dalam pandangannya, Loli yang dulunya tenang dan penuh hormat, kini berubah menjadi pribadi yang lebih mudah emosional dan sering terlibat konflik. Aku yang pernah kenal Loli dulu, sangat menyayangkan. Kenapa Loli jadi seperti ini? Kenapa harus teriak-teriak? Tanya Olah dengan nada prihatin. Olah Ramlan ikut menanggapi soal perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Loli dan Fadel Bajide. Olah Ramlan menanggapi, lantaran Fadel Bajide sempat menyinggung soal mantannya, Loli. Dimana putranya, San Alexander merupakan mantan Loli sebelum berpacaran dengan Fadel Bajide. Bahkan, Olah sempat mengunggah video jumpa perswadel Bajide dengan memperingatkan untuk tak menyanggol anaknya, San. Di acara Still Dead Detail, Olah Ramlan kembali memperingatkan Fadel Bajide agar San tak dibawa-bawa dalam masalahnya. Jangan macam-macam ya Fadel, gimana pun juga kadang-kadang kita sebagai perempuan, apalagi kalau sedang jatuh cinta kadang suka ke brainwas ya. Apalagi kalau Fadel sampai bawa-bawa mantan anaknya Nikita termasuk anak aku, wah jangan macam-macam ya Fadel, aku yang nyamperin kamu, ujar Olah. Dikatakan Olah, jika putranya itu sosok yang tak banyak bicara dan tak pernah berbuat macam-macam. Terima kasih telah menonton!